Urutan Peringkat 7 Pedang Ninja Kirigakure 7 Pedang Ninja Kirigakure merupakan organisasi elit yang didirikan oleh desa Kirigakure Organisasi tersebut diisi oleh Shinobi dengan kemampuan berpedang yang terhebat di generasinya Yah, walau di era Boruto, organisasi ini malah diisi para kerocho Pada video kali ini, kita akan membahas urutan peringkat 7 pedang ninja Kirigakure dari yang terlemah hingga yang terkuat Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu Jika sudah, mari kita masuk ke dalam pembahasannya Di nomor 7 ada Kabutowari Kabutowari memiliki bentuk yang tidak mirip dengan pedang Bentuknya menyerupai kapak dan juga palu Pedang ini mampu digunakan secara tertisah Dan memiliki skill untuk mendobrak pertahanan lawannya Hal ini dapat dilakukan dengan cara Penggunanya menggunakan kapaknya sebagai serangan pembuka Lalu kapak tersebut akan dipukul lagi menggunakan palu untuk memperkuat serangannya Pengguna dari pedang ini adalah Jinin Akebino, Mangetsu Hozoki, dan Kyoho Fuefuki Di nomor 6 ada Nui Bari Nui Bari memiliki bentuk yang sangat mirip dengan jarum Sesuai dengan bentuknya, pedang ini memiliki skill untuk menjahit lawannya Penggunanya lari dan menusuk lawannya Sembari mengikat mereka dengan benang Lalu dia menarik benangnya dan membuat lawannya menjadi terjahit Pengguna dari pedang Nuri Bari adalah Kusimaru Kuryare, Mangetsu Hozoki, dan Hebi Chigo Di nomor 5 ada Shibuki Pedang ini memiliki bentuk seperti gulungan kertas peledak Sesuai dengan bentuknya, pedang ini memiliki skill untuk meledak Pedang ini memiliki dua sisi yang dapat digunakan di tengah pertarungan Sisi yang pertama merupakan sisi yang tajam yang dapat digunakan untuk menebas lawannya Sementara sisi yang kedua merupakan tempat untuk kertas peledaknya Orang yang terkena tebasan pada sisi ini Tubuhnya akan ditempeli kertas peledak Dan akan meledak beberapa saat kemudian Pengguna dari pedang Shibuki adalah Jinpachi Munashi, Mangetsu Hozoki, dan Ichirota Oniyuzu Di nomor 4 ada Kubikiri Bocok Pedang ini memiliki bentuk seperti pedang pemenggal Dan dengan bagian yang berlubang di pedangnya Lubang tersebut dapat digunakan untuk menahan leher lawannya Pedang ini seringkali mengalami kerusakan Seperti saat hampir terpotong, saat bertarung dengan pedang petir miliki Lerbi Dan juga pernah dipatahkan oleh Ah Sang Raikage keempat Akan tetapi pedang ini memiliki skill yang dapat meregenerasi bagian pedangnya apabila sudah rusak Skill ini dapat aktif dengan menggunakan darah lawannya yang tertebas pada pedang ini Pengguna dari pedang ini adalah Juzo Biwa, Mangetsu Hozoki, Zabuza Momochi, Suigetsu Hozoki, Kakashi Hatake, dan Hasaku Onomichi Di nomor 3 ada Kiba Sesuai dengan namanya, pedang ini memiliki cabang yang berbentuk seperti taring Pedang ini memiliki skill untuk menciptakan petir Petir tersebut dapat digunakan untuk menyelimuti pedangnya Dan dapat digunakan sebagai serangan jarak jauh Pengguna dari pedang ini adalah Ameyuri Ringo, Mangetsu Hozoki, Raiga Kurosuki, Omoi, dan Buntan Kurosuki Di nomor 2 ada Hiramekari Pedang ini berukuran besar dan memiliki 2 gagang pedang Dan dapat berubah menjadi 2 bila pedang Pedang ini memiliki skill untuk menyerap cakra lawannya Dan juga menyimpan cakranya pada pedang itu Semakin banyak cakra yang diserapnya Ukuran dari pedang Hiramekari ini juga akan semakin besar Selain itu, pedang ini juga memiliki skill lain Yaitu untuk menembakkan gelombang cakra Pengguna dari pedang ini adalah Mangetsu Hozoki, Chojuro, dan Kagura Karachi Dan di nomor 1 dan paling kuat adalah Samehada Samehada memiliki bentuk dengan banyak duri Yang dapat digunakan untuk mencabik-cabik lawannya Daripada disebut sebagai pedang Samehada sebenarnya lebih cocok disebut sebagai makhluk hidup Karena pedang ini memiliki skill untuk menyerap dan menyimpan cakra lawannya Semakin banyak cakra lawan yang diserapnya Samehada akan semakin besar dan semakin hidup Pedang ini mampu menyatu dengan tuannya seperti Kisame Saking OP-nya, Kisame yang menyatu dengan Samehada bahkan mendapat gelar menjadi Jinchuriki ekor 0 Pengguna dari pedang ini adalah Fuguki Suikazan, Mangetsu Hozoki, Kisame Hoshigaki, Killer B, dan Shizuma Hoshigaki Itu saja untuk video kali ini Jika kalian punya saran dan pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa untuk video berikutnya Bye-bye